Gak cuma sehelai, mayang disebut bawah satu tas baju dan krim Vanessa Angel Sahabat Vanessa Angel, Marisa Ica buka suara terkait kehebohan mayang yang membawa baju sang artis Bukan hanya sehelai, melainkan satu tas dan barang-barang lainnya Marisa Ica mendapatkan informasi tersebut dari asisten rumah tangga Vanessa Angel Ida Di hari pemakaman sang artis, mayang membawa sejumlah baju Di foto yang Ida kirim itu ada baju, krim, krim bat kalau gak salah, kata Marisa Ica Anggita Sari yang juga ada di acara itu menambahkan, mungkin ada pikiran dari keluarga Vanessa Angel barang itu sahaja di bawah adiknya Beliau atau disuderajat itu prinsipnya punya Vanessa yang istilahnya dilungsurin ke adik, kata Anggita Sari Tapi Marisa Ica tak habis pikir, sebegitu sempatnya mayang membawa jumlah barang pesan kakak ke tempat di hari pemakaman Maksudku, kok kepikiran ya di hari pemakaman, kata Marisa Ica heran Sebelumnya, kabar bahwa mayang dilarang membawa barang Vanessa Angel heboh Mayang trauma, gara-gara baju wakanya dibanggar terus dilarang sama Fuji, kata ayah Vanessa Angel Dari selerajat mengatakan, ada alasan yang membuat mayang sampai membawa baju Vanessa Angel Orang bajunya basah dari makam, kan malam itu juga langsung ditahlilan Dia gak ada baju kok dimarah-marahin, puturnya Di sisi lain, Fuji memberikan klarifikasi Ia bukannya marah atau melarang, mayang hanya menegur mayang Aku tegur aja, kalau mau pakai itu, ngisin dulu, kita akan lagi bertukar, kata Fuji Biar kita tahu, barang apa aja yang gak ada Jelah semuanya, jelah sepatutnya Faisal kakak Fuji Biar kita tahu, barang apa aja yang pasti